anjing, gentot kalian pikir saya ini orang yang tidak memiliki ahlak dan tidak sopan gitu tapi berbeda dengan yang diucapkan oleh artikel ini ini dia artikelnya bicara kasar dan kotor, ternyata pertanda orang cerdas ini artikel tidak saya buat-buat, ini dari liputan 6 kalian tidak percaya, cek saja sendiri di google dan baca disini dijelaskan bahwa kata verbal kasar atau kotor ternyata bukan keluar dari orang yang bodoh namun orang tersebut malah memiliki IQ yang tinggi berarti jika orang suka berkata kotor, IQnya tinggi dan ini peneliti menemukan mereka yang memiliki kosa kata lebih untuk mengumpat ternyata lebih cerdas ketimbang mereka yang menghindari kata-kata nakal namun padanan kata yang mereka gunakan cenderung lebih tepat pada kondisinya mungkin saat kondisi sedang berdengkar dengan orang atau main game kalah kill di sampah langsung toksik tuh kayak gue apakah tandanya saya itu orang cerdas? kefasian mereka mencari kata-kata kotor berkolerasi positif dengan POV kemiskinan kosa kata ini artinya orang cerdas akan menggunakan kemampuan verbalnya untuk lebih memahami makna kotor dan kotor dan tepat untuk diungkapkan untuk menghina sesuatu katanya kata psikolog Christine dan Timothy Jai yang menyebut orang suka berkata kotor adalah orang cerdas adalah psikolog Christine dan Timothy Jai bukan kata saya ya ini menurut psikolog bukan kata saya setelah membaca artikel tersebut bukan berarti kalian jika ingin cerdas harus berkata kotor setiap hari setiap melakukan sesuatu berkata kotor setiap melakukan apa gitu berkata kotor ya kali gitu aja terus anjing ada orang lewat bukannya nyapa malah ngatain anjing kan bangsat jika ingin jadi orang cerdas ya belajar terus kita harus sopan pada orang lain berbakti kepada orang tua dan menolong teman pokoknya yang baik-baik lah jangan setiap hari malam berkata kotor anjing bukan begitu maksud dari artikel tersebut adalah saya juga kurang tahu mungkin pembahasan artikel tersebut sudah cukup ya ya kalian baca-baca aja sendiri tinggal ketik saja suka bicara kotor bertanda orang cerdas ketik aja di google nanti keluar paling atas yang liputan 6 dan ada juga yang bawahnya yang baru aja dirilis 15 Maret kayaknya 2021 sama kayaknya isinya tapi belum saya buka sih tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan walau covid sudah berkurang si uke selamat menikmati